Beredar di media sosial, video pengrebekan Pondok Mesum di kawasan Desa Gunung Kerambil, Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan pada Minggu 13 Maret 2023 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram at andreli underscore 48 menunjukkan sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP dan wilayah Tulhisbah atau WH dibantu oleh unsur dari Polisi Militer dan Polres Aceh Selatan tengah mendatangi Pondok Mesum berkedok warung. Di salah satu bilik yang begitu sempit dan tertutup itu, petugas mendapati sepasang muda mudi yang mengaku baru saja sampai dan belum melakukan hal apapun. Keduanya tampak ketakutan dan berusaha mengelak, namun petugas dengan cepat meminta kartu identitasnya untuk diproses. Total ada lima pasangan bukan suami istri yang terciduk sedang berdua-duaan. Dikutip dari Tribun Aceh, pada penggrebekan Pondok yang dibuat untuk melakukan perbuatan maksiat itu, petugas juga menemukan barang bukti berupa kondom bekas pakai dan penutup Pondok. Pasangan muda mudi yang tertangkap asyik bermesraan itu kemudian dibawa ke kantor Satpol PP dan WH untuk ditindak lanjut. Lebih lanjut, pemilik warung juga akan dipanggil untuk diproses karena telah menyediakan tempat untuk berbuat maksiat. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.